Pertama secara kaitan begini, jadi kalau menyebut angka itu tidak mengikat, menyebut angka itu jadi zikrul adat, jadi menyebut adat itu bukan berarti membatasi, karena menyebut adat itu hanya untuk yang mudah diingat atau memudahkan diingat, jadi kemungkinannya dua, yang mudah diingat atau memudahkan diingat, tentu keramatnya nabi itu ribuan, tapi kenapa disini disebut lima? Karena ini supaya yang mendesak diingat atau yang mudah diingat, itu kaedah, sehingga dalam disiplin ilmu sul-feqih, kalau misalnya adik nabi kadang membentikan gini ya, siapa saja yang sholat lima waktu, maka dia masuk syurga, tentu maknanya ya sholat lima waktu dan tidak zina, tidak mengkafirkan orang mu'min, tidak mendelimi orang lain, tapi nabi tidak membuat sekian catatan, cukup menyebut siapa saja yang sholat lima waktu, Karena adat yang disebut disitu, tidak harus mewakili semua catatan, tapi itu yang pokok, sehingga gak bisa sampai berkiakinan, nabi itu mau dilimang keramat, sedarili inna woha akroma nafiyah muhammadan, dikhoom sinawah, keramat itu salah, terus ini ada beberapa keterangan yang sakit ditambahkan begini, muhammadan itu kan nama ya, rungok nafiyah, zaman kulihin orang bahasa Arab, muhammadanu nama, sangkau mati muhammada, yuhamidu tahmidan, berarti simfa ilif bahwa muhammidun wadaka muhammadun, ini rungok nafiyah, dan ada di pembina islam, bisa sorok, Banyak begini, karena terus alam itu ada dua, ada alam mangkul, ada alam murtajal, alam mangkul itu alam, yang sebetulnya lafad itu tidak alam, tidak sebuah nama, Tapi ada kata kerja, yang ditafak uli, ditafak uli itu, diharapkan baik, apa, diharapkan baik, misalnya orang Jawa namanya kan harta, tidak menasukkan banyak, apa, harta, jenisnya bagus, yang mana, jenis kelakuan ini, api, jadi kelakuan ini bagus, paling tidak, ini pondok, ranaik kelah, diceluk, gus, gus, nama, jenisnya, apa, Itu kan, kalau dikonsok kebumen, jenisnya bagus, kebapaknya aku dendam, jaman mondok, aku celuk gus, awas, anakku tak jenisnya, agus, jadi orang anak kelah, diceluk, Jadi, kalau ditambah, tidak ditambah, diceluk tambahan, itu bagus, sehingga nama-nama seperti itu bagus, terus harta, terus bedik, terus, Yang anggel, yaitu bejo, itu nama-nama yang sebetulnya tidak murtajal, tapi mangkul, karena ada harapan, supaya maknanya seperti itu, Karena kemudian, Muhammad itu maknanya yang terpuji, nah itu karena nabi itu satu faktual, satu fakta, tentu itu tidak sedar harapan, memang pasti nyata, Makanya disebut, Jadi, ibunya nabi, namanya Aminah, Aminah, nanti kalau anak kamu ini lahir, kamu beri nama Muhammad dan orang yang terpuji, karena memang semua perilakunya terpuji, Tapi tentu nabi sebagai hamba yang baik, dia juga pemuji, beliau juga pemuji, makanya beliau namanya juga Ahmadu, Ahmadu itu muji sopoingsun, Jadi, kalau sampean bilang, alimah ya'lamu, ya, alimah ya'lamu ilman, kalau untuk ygsun kan ya'lamu menjadi apa? A'lamu, saya tahu, ya'adribu menjadi adribu, saya mukul, kan gitu, Nah, kanji nabi bin Nisbat ilawah, hubungannya dengan Allah, tentu beliau bilang, Ahmadu saya memuji, Makanya Ahmadu waha, sehingga namanya nabi itu Ahmad dan Muhammad, Nah, karena namanya nabi itu nama yang mangkul, Nama yang mangkul, maka kitab-kitab Taurat, yang Qodimah yang dulu atau kitab Injil yang dulu, Itu ya bukan berarti terus di Injil ditemukan kata Muhammad atau Ahmad, tapi yang maknanya sama, Makanya misalnya di bahasa Ibroni itu ada kata Farkolid, ada kata Yuhanna, Yuhanna maknanya ya'al Muhammad, orang yang dipuji, Makanya ini penting saya utarakan, jadi kadang-kadang orang-orang orientalis bilang, Nggak ada ceritanya di Injil kuno pun ada kata Muhammad, Tapi ada kata Farkolid, ada kata Yuhanna, Dan disitu menunjuk satu nabi akhir zaman yang perilakunya, Terpuji, karena nabi termasuk jenis alam mangkul, Nggak apa? Alam mangkul, Kali-kali ngaji, naku, si bintang, bendong, Karena ini penting karena ini persyaratan jadi ulama, Nggak apa? Persyaratan jadi ulama, Ngomong-ngomong ada kitab, syarat ulama, Ini panggung, terus maca ini, penampilan ini, Terus intonasi suara ini, Itu jenis orang lomba, Nah, ini penting saya utarakan, Kalau tidak dibanding tanggamu, Karena nama ini nama mangkul, Maka namanya nabi itu bisa banyak, Sesuai sifat atau perilaku atau status, Atau sesuatu yang pernah dilakukan nabi, Jolang lagi ya, karena nama ini berdasar fakta, Atau berdasar perilaku atau prestasi, Maka nama nabi ini bisa banyak, Sesuai prestasi yang pernah dilakukan nabi, Makanya nabi sering hendikan, Anal mahi, Alladhi yam hubi al-kufra, Saya ini pelebur, Anal mahi, Alladhi yam hubi al-kufra, Yang dengan saya ini, Kekufuran menjadi hilang, Wa'anal khashir, Alladhi yusharul ambiya tahta qodami, Wa'anal akib, Alladhi yakibu wahu bihi ar-rusul, Saya ini khashir, Karena semua orang nabi nanti, Digiring, Dibawah bendiraku, Wa'anal akib, Saya ini penutup, Karena saya menutup para nabi, Makanya nabi menyebut segi anam, Anal khashir, Anal mahi, Anal akib, Paham ya, Karena tadi, Nama itu berdasar apa, Berdasar perilaku atau pres, Sampai ini selain di nama kan, Jeningnya mutalim orang, Belajar, Ya itu sudah mutalim terus, Ada status lagi, Karena ya, Hiburan, Orang yang nyari hiburan, Ada status lagi, Dan variasi, Muntukobujo, Ngaji, Penghindar, Jangan sama, Mau itu kan statusnya banyak, Jadi, Karena semuanya berdasar mangkul, Berdasar apa, Mangkul, Kayak orang, Orang lomba pidato ya gitu, Siar Islam, Kayaknya di podium, Di syuting TV, Ya namanya siar, Jadi di hatinya mungkin, Ya ada niat mergawih bintu umroh, Mungkin di hatinya, Ada niat, Pengen mungkrulitanggane, Macem-macem, Ya terserah, Makanya terserah niat, Karena disini, Sebetulnya alam ini, Dibikin untuk, Untuk mangkul, Karena ala alam mutalwohir, Wakul mutalwohir, Hadis, Tapi bisa saja ikhlas, Bener-bener ingin siar, Daripada TV, Di dominasi hal maksiyah, Terus ingin, Menampilkan ketuaatan, Ya bagus kalau gitu, Dan itu semuanya mungkin, Karena alam ini, Mangkul-mangkul itu, Satu bahasa itu, Diciptakan satu perilaku, Makanya nabi disebut, Sebagian kitab-kitab manakib, Menyebut nabi itu, Karena nabi juga disebut, Karena nabi juga disebut, Banyak kasihnya, Disebut, Mata disini kelihatan, Bahwa nama-nama itu, Berdasar makna, Makanya Allah punya berapa, Sembilan puluh, Sembilan, Karena sebetulnya, Nama-nama itu, Ya memang begitu, Misalnya, Siapa yang gak tau, Kalau Allah itu, Pemberi rizki, Al-Wahab, Ya memang Allah memberi, Al-Hadi, Memang Allah memberi, Betun, Betun, Maka teman-teman yang ngaji disini, Jangan sartono, Tenang saja, Jangan ke gaya, Tenang saja, Nak gue sudah dikiahi, Terus banyak orang ngaji kamu, Jangan ke syekh, Karena pengacar kia, Ya sudah gak masalah, Nama Anda masih bisa ditambahkan, Nanti kalau kamu nakal ya, Pembawa istri orang, Makanya kamu gak usah, Gak usah frustasi dengan nama yang sekarang, Karena nanti tetap, Ada tambahan-tambahan, Misalnya, Jangan kemikup, Misalnya, Jangan sartono, Bawa kicau, Tapi ternyata, Apal Quran, Nanti dipanggil di akhirat, Wahai pengacar kitab, Datanglah, Jadi jangan, Kampungannya hilang, Saya tidak jenis, Warap, Wapi, Tapi jenis, Kelakuan, Kakaru, Kakaru, Dulkadir, Duplikat, Yang gak dibakdat, Wakuan, Kok ngono, Kok pilih, Wapi, 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 Dulkadir, Dulkadir aslinya, Duplikatnya, Wapu alam, Nah makanya, Saya itu berpendapat, Ini rumah, Nama itu, Berdasar status, Atau Tafa'ul, Kalau Tafa'ul, Artinya belum terjadi, Saya berharap demikian, Kalau status, Ya tentu memang itu, Kenyataannya, Nabi adalah, Ahmadu, Pemuja kepada, Alimah, Ya'lamu, Untuk Engsun, A'lamu, Berarti, Ahmadu, Saya memuji, Tentu Nabi selalu muji, Allah Ta'ala, Dan beliau juga, Muhammad, Orang yang di, Puji, Karena semua perilakunya, Mencerminkan hal-hal yang terpuji, Karena orientasi beliau, Adalah mengembalikan manusia, Kepada, Allah Ta'ala, Ngajari manusia, Sujud, Baca tasbih, Baca tahmid, Baca takbir, Andekan orang, Anut Nabi itu, Serana orang ujub, Iya, Calon presiden, Berdebat, Podo-podo muji Allah, Kitalah yang dijadikan, Sebagai presiden, Allah saja yang berkuasa, Sebetulnya, Kita hanya penjual, Apa, Misalnya kan, Yang satu ya gitu, Panakirnya muji Allah, Ini enggak, Muji dirinya, Kan, Pusing jadinya, Semua kia itu, Andekan orang ujub, Rana kumuluhur, Allah yang menjadikan, Saya alim, Allah yang mentakdir, Saya mengajar, Allah yang bisa menjadikan, Saya bisa baca kitab, Yang belajar begitu, Allah menggerakkan hati, Saya datang ke pengajian, Bukan datang ke dendang dutan, Allah yang menggerakkan hati, Saya, Oh itu kan langsung, Allah yang hebat, Kita hanya sebagai, Objek asar kudrotnya, Allah Ta'ala, Nanti orang tak kabur, Karena kamu, Menisifati diri kamu, Sendiri, Manya disebut, Ananya, Ananya itu ego, Melupakan Allah Ta'ala, Ini karena saya, Yang sihat, Yang sihat, Yang meritik, Tanpa tak ingatkan, Tidak tahu, Presiden tidak tahu apa-apa, Dia tahunya setelah baca buku saya, Terus kalau saya paling meritik, Ya kacau kalau seperti itu, Itu pengirahan Rana, Seperti itu, Yang meritik, Ananya, Sifat ego, Makanya dalam ilmu tasawum, Yang harus dihilangkan, Sifat ananya, Karena yang hakikatnya wujud, Yang hakikatnya terjadi, Adalah, KB, Iroh, Dan Tuhan, Kehersani Allah, Sehingga setelah seperti ini, Yang alim, Karena yakin semua itu, Digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nah itu dilatih, Nah itu namanya, Ahmadu, Makanya setiap Nabi Bidatuh, Mesti, Pertama, Pasti memuji, Sampai nanti, Ketika kita masuk surga, Pertama ngomong apa, Alhamdulillah, Ladi, Hadana, Lihada, Wamakuna, Linahdadia, Lola, Anhadana, Ya Allah, Maturnuun, Jangan kasih hidat, Kalau tidak, Ya saya tidak tahu ini, Maka nanti di surga pun, Hidahnya sama dengan, Dengaji sini, Maka sebenarnya, Naksimu suarga, Ini ngaji, Mereka sebenarnya, Wiritan ini, Waduh, Mereka dilatih saja, Insya Allah, Sobben, Alhamdul suarga, Lali, Mereka, Wiritan yang saya ajarkan, Tidak bisa dibaca di neraka, Dan saya memang, Tidak terima, Kalau itu dibaca di neraka, Karena itu, Wiritan ini, Ali, Suarga, Aku, Malaika itu, Posisi ini, Saya gitu, Sinis, Senang, Kemungkinannya, Sinis, Gaya, Gaya, Ali Suarga, Itu ya kemungkinan, Tapi saya yakin, Tidak lah, Malaika, Kok khas itu, Ucap bobo, Gitu ya, Atau kemungkinan, Dia senang, Senang dianggap pelatihan, Calon ahli suarga, Maka latihannya, Ya, Gaya ahli suarga, Kayak pramuka lah, Sudah latihan dulu, Karena nanti di surga, Lihat wiridannya tadi, Jadi nanti wiridannya sama seperti kita, Bahkan keren wiridannya kita zaman di dunia, Karena prestasi surga yang keren itu, Ternyata merujuk wiridannya kita di dunia, Jadi nanti, Dokumen di akhirat, Itu keren dokumen di dunia, Kenapa? Surga yang begitu hebatnya, Itu merujuk prestasi yang di dunia, Jadi misalnya, Kamu di test nanti, Cung, Alhamdulillah, Kamu baca, Salih sifatkan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Terus tahlilan, Kamu asli, Tahlilan asli, Orang karena orderan, Pintung binan yang mayat asli, Nggak jadi sensitif, Tahlilan asli, Maksudnya memang, Mentalnya tauhid, Paham ya, Nah acara orang mati kan seremonial, Aslinya orang bintang tahlil diundang, Terus, Makanya aku, Apakah yang kritik tahlilan itu setuju, Ngil yang pengirat, Ngomong tadi diundang, Apakah yang kritik tahlilan, Aku ya kudugui, Loh, Ngomong, Ritir, Aku dikritik, Walaupun, Kalau gue biasa, Wah rasanya, Biasanya, Mesti ini, 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 Tahlilan, Biasanya, yang ada ujung ajaran dari nabi nabi itu itu dari pakipan ketika orang udah sedang berapa akhirnya seorang tidak ada yang ada yang sudah diberi dengan nabi pengiratan karena itu tidak ada kata prospeknya nanti tidak seperti penampilan tapi telah sudah diberi kebupatan seperti ini dan kalau ketika itu kabupaten bekasanya BakaICH, mereka mau menyampaikan mahlekat untuk itu Akhirnya mereka sering menyampaikan, pemerintah mengharap sekarang Menurut aku juga sering menyampaikan, tapi pas para penyampaikan Sama-sama akan menjadi menyampaikan Jadi saat itu saya beberapa kali kali melakukan sholat ke penyampaikan kalian tapi suatu saat mungkin aku tapi kemungkinan itu kecil tapi ya mungkin jadi saya sering ambil pengiran saya sering saya ulang lagi ini penting karena nama dari semua ini adalah dari kata mangkul mangkul itu lafad yang dipindah berdasar fakta makanya langit yang kita lihat di atas itu bahasa Arabnya sama sama itu suatu yang di atas orang Arab bilang apa? sama makanya Allah Ta'ala bisa disebut apa? Allah Ta'ala wa sama sama maknanya luhur makanya suatu yang di atas disebut apa? sama sajarah itu maknanya suatu yang berkembang pohon itu kan berkembang macam-macam orang Arab nyebut apa? sajarah kayak ini namanya apa bahasa Arab? sa'ah sa'ah itu karena menunjuk waktu waktu jadi semua bahasa itu sebetulnya menunjuk alam mangkul manusia namanya insan karena suka lu lupa hati namanya kolpun karena mula malek ya sudah seperti itu jadi makanya terus kita menjadi tahu nah berhubung nabi itu ada sekian status yang pernah beliau capek termasuk yang paling fenomenal tentu menghabuskan kekafiran paling tidak secara ilmu karena faktanya masih ada kekafiran sampai sekarang tapi andakan orang pakai ilmunya nabi pasti kekafiran itu hilang maka nabi menamakan dirinya analmahi aladiyamkubi alkufro saya ini pelebur atau penghilang karena dengan saya kekafiran menjadi hilang ilmunya loh maksudnya dia terus angkir orang kafir bapak matanya nih ben orang kafir hilang orang kafir orang mati kabel satunya kis mati tetap tidak yang dimaksud itu dengan ilmu dengan apa ya saya ulang lagi ya makanya yang sekarang namanya jelek misalnya jeneng mau dituktir sumanto ya misalnya ya kamu kok punya anak-anak sumanto gak apa-apa suruh aja ngajar isyak terus nanti panggilannya dimaksar wahai pengajar kitab isyak wahai juara MTG nanti panggilannya seperti ini tapi kok tetap makan balung misalnya nanti panggilannya wahai pemakan karena alam ini mangkul jadi ada harapan untuk merubah setah jelas ya paham ya nah nabi alam ini alam mangkul yang milihkan Allah subhanahu wa ta'ala tentu apa yang terjadi pada beliau adalah status yang permanen dan nyata memang jeneng Muhammad dan beri lagunya benar-benar terku tapi kalau orang lain mungkin kan gaya-gaya nantok namanya baik tapi kelakarnya gak karu-karuan karena mbohi ini jeneng mau gaya-gaya nantok kan banyak nyunjau di Jakarta dimana-mana ya dimana-mana namanya koren huzali ini tapi kelakar ini belas gak huzali misalnya ya seperti saya misalnya saya ini kan dulu karena bapak saya misalnya pecinta bautin naqsabandi nama saya bautin naqsabandi semua orang alim kan nama asnawi dulu orang alim alimnya orang mekah madhab syafi itu asnawi terus ditiru sama buyut saya kudus namanya asnawi tepak alim tenang saya ini ya banyak asnawi yang masih waras huzali ya banyak yang waras yang gak waras yang mulai banyak juga abdul kodir jelani yang waras ya banyak yang asli waras yang mulai jublikannya yang waras ya banyak yang gak waras ya banyak tapi saya sebagai orang alim tapi saya sebagai cinta buta dari rasulullah itu gak suka toleransi toleransi ya sudah ini tengah-tengah penel hop wal bukti antara seneng dan karena tadi bagi orang fanatik itu kalau yang dicintai dicatat itu gak terima gak terima tapi masalahnya yang nyatat itu nyati api tenantafa ya sudah saya terima misalnya misalnya orang jenitul kodir jelani terus bawang dengan gedaan itu jualamu sultanul awliyak duplikatnya yang mana gedaan kek rida eh jawab nah rida kebangetan tapi kek rida ya keliru jenaknoiku ya tafak awli sawai sobein khusnu khotimas yang ros apa akhirnya ya benel hop balbudiya seorang senengnya ada gedingin barna ya sudah seperti itu yang dikongkoli saya kaji muen itu rapat dipaham saya itu dati kiyaki anaknya jenat seorang tom badawi karena ini muen orang ulama jenis tom badawi jadi ini terus jenis itu asyik api orang kebaran itu jenis ulama ulama non-arap jenis tom badawi seorang anaknya dia nyatang-tangga jenis ngongongong ngobrol padahal ini muen ada nama itu tom badawi orang Indonesia itu ayo satibi banyak orang Indonesia namanya satibi itu ahli kiro asap kurtubi itu ahli tafsir ini disini kurtubi ini saya keren setol itu orang keren gak ada satu kampung yang satu kampung alim semua kayak kampungnya kaum satoy yang orang yang anak itu itu marganya satoy karena ilat jawa jadi setol wah itu di daerah saya banyak wali setol ya satoy itu tulisannya tapi di bocong jadi ini cerita jadi biar sampai entah koran itu ketika mensifati dirinya termasuk seringnya pakai alam mangkul koran memang koran itu dibaca kadang disebut kita buah karena memang tulis tulisan kata bayak tubuh kita karena bentuknya tulisan disebut kita karena terbaca disebut koran karena itu mujizat koran disebut ayat sebagai bukti-bukti eksistensinya Allah ya jelas ya jadi nama itu hampir semuanya itu mangkul mangkul kalaupun tidak mangkul itu karena merujuk asal-usul kayak surga namanya surga jenah kan karena banyak pertamanan nerokok yang kamu minat ke situ namanya nah karena banyak apa api jadi kamu tidak usah masuk ke sana kan sudah tahu namanya ini penting saya utarakan supaya nanti tidak menjadi debat feke yang kampungan ketika feke itu dikembangkan oleh para ulama karena merujuk kata mangkul tadi sekarang banyak orang gak seneng ngaji tapi seneng islam sunnah rasul sunnah rasul itu keliru kelirunya begini justru sunnah rasul itu orang boleh mengembangkan agama karena memang sebagian adatnya nabi ini maknanya itu sudah mangkul sudah apa mangkul misalnya khaji maknanya apa alkosdu tujuan umroh itu maknanya meramek dengerin ya saya ulang lagi ya khaji maknanya apa tujuan umroh maknanya meramek meramekan makanya disebut pengurus tamir mejit maksudnya yang meramekan mejit maksudnya randang dutan maksudnya meramek yang mejit diramek yang mengganggu deras mengganggu ngaji nah sehingga pertanyaannya ulama apakah saat masuk masjid haram itu wajib wah kudum apa enggak ya ulama tetap bilang itu sunnah sementing kabah itu kelihatan digunjungi maka menjadi dosa kalau seseorang mampu tidak haji atau tidak umroh berarti dia tidak terlibat meramekan masjid haram ini alhamdulillah yang grup pengaji di depan ini sudah 6 mekkah keren masuk bujuk kemarin saya ikut mekkah ini tahun ini paling banyak keluarga saya haji saya bule bule saya misalnya saya gentinan saya abut ngaji jadi saya 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 kaji dari pegawai kaji saya 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 kapan-kapan saya juga kaji tapi saya saya kaji saya kapan-kapan saya saya kaji saya kaji saya kaji kaji ulang lagi ya haja yahudu haja maknanya apa hal khosdu yang umroh maknanya ramai Tawaf itu maknanya muter Nah sehingga Sa'i, rumah nontonannya Sa'i itu di bahasa Quran gak ada yang ada Tawaf Coba dengerin ayat Sa'i itu kalau dipekeh kan Sa'i Lari-lari kecil antara Sofadan Tapi di Quran itu bahasa Sa'i gak ada Yang ada bahasa apa? Tawaf Kenapa dikatakan Tawaf? Karena kalau ngitari sesuatu bahasa Arabnya itu Tawaf Karena siklusnya begini dengerinnya Ini misalnya Sofa Ini Sofa, ini Marwah Harat-harat orang Sa'i dari Sofa itu agak ke ujung sini Agak ujung Garat misalnya serai ke sini Terus kan agak muter begini Agak muter terus kembali lagi ke sini Intinya mahaludzahat ketika dari Sofa ke Marwah di satu titik Dari Marwah ke Sofa ke titik yang lain Jadi kesannya membentuk lingkaran Nah berhubung lingkaran disebut Tawaf muter Malahnya istilah Quran Fala junah alaihi ayat Tawaf Dikatakan Sa'i Sini Sa'i itu agak keras Kalau kamu Melayu biasa Bahasa Arabnya apa? Masa apa? Tapi kalau Melayu agak keras Namanya Sa'i Jalannya Sa'i itu dianjurkan agak keras Maka bahasa Arabnya Sa'i Bukan Masjid Tapi apa? Jadi semua ini Mangkul Dikatakan Masjid karena apa? Tempat sujud Dikatakan Musjolah karena tempat Solatnya mau kok geger Kampung NU Ramudu Wah ke Masjid Ake Musjolah maunya apa? Ya maunya supaya tempat solat banyak kok Kok geger Dia berkira Roma'nani tapi seneng Islam Kumpah juga Dimangkuli oleh seneng Islam Tenangan Didukung Goproke Yotenangan Tapi angin Kok protes Kok protes Berkoroat Banyak Apa? Menjennya satu Banyak Sehingga solat itu Tidak fokus di satu Titik Itu sebetulnya Malah bagus Untuk daerah tertentu Meskipun buruk di daerah tertentu Ya lihat konteknya Kalau daerah pesantan Bagusnya Banyak musjolah Mereka kiai-kiai Yang orang-orang imam Sungkan-sungkanan Nah misalnya Kulau Terus sampai jaman Menjadi jaman Terus imam Rai-raai mustofa Apa yang imam Meriang Mocok keliru Nah aku Ngimami Aku dirajat Kue saka Ambisi Jadi Imam Itu bangku Ini Kulau rasa Imam Semuanya Kuk ngerebut Status Imam Iya Nak pengirandarani Kulau ngalim Imam Nak darah Nak rakus Lain Jari bapak Jari bapak Istiqomah Ya abik Tapi nak keterusan Itu jenis Ngangkangi Istiqomah Tapi ngangkangi Belum banyak loh Alumni podok Nganggur Gara-gara Imam yang mecik Istiqomah Sehingga Tidak ada kandidat Yang bisa Masuk Kecuali Istiqomah Mulang Aku tak pensiun Tapi Saya ratai level Karena Kalau ilmu Itu kan Kompetitif Ada kriterianya Imam mecik Kan gampang Asal Fatihah Muni Kan selesai Ngikuh Ikuh Diulang Kalau Nak Mocok kitab Tiap hari Gendibab Masing Gendibab Ilmu Terak Macet Tapi aku lah Siap Digenti Ayo Sampai Genti Ngaco Tak Gaji Yakin Ngaco Ngaco Hukum Rasul Salah Tarwannya Aku Ratri Mata Baca Rapik Ngaco Sini Sini Ngaco Kitab Salah Aku Usul Paling Jeruk Tidak 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 Pengganti Ternyata Goblokan Muruk Tidak Tidak Belus Tidak Tidak Krono Dendam Tapi Tidak Sapa Hati Tidak 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 Sebagian Alam Sudah Mangkul Mangkul Itu Lafat Yang Bisa Dijeneralisir Berdasar Makna Jadi Zaman Imam Haromen Itu Ngetikan Kini Andai Orang Jamaah Di Satu Kampung Pada Satu Titik Maka Kota Lagum Imam Imam Masih Boleh Merangi Karena Harusnya Jamaah Itu Di Tempat Yang Bida Bida Supaya Jadi Siar Ini Bukan Berarti Saya Bila Mada Tertem Tentu Tidak Punya Kementingan Bila Orang Tertem Tentu Tidak Saya Bila Ilmu Titik Saya Bila Ilmu Misalnya Begini Kamu Ini Beduan Ini Ini Gereng Ngerti Gereng 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 Biasanya Gereng 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 Ring 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 Terus Pring Seng Ini Belakang Ada Mejit Beduan Itu Jemaah Hanya Disini Kan Kalau Ada Adhan Setan Lari Ini Mas Mas Gereng Gampang Gampang Kelari Sana Dulu Nanti Kembali Maka Setan Setan Di Darah Pesantren Itu Saya Yakin Setruk Lari Kemana Mana Lari Kemana Mana Itu Di Adhan 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 Sudah Sudah Kritik Kritik Jadi Makanya Ingat Ya Sebagian Ilmu Itu Mangkul Mangkul Itu Tadi Sumia Masjidan Mergo Mahalus Sumia Musolan Mergo Tempat Shola Jadi Nama-nama Ini Normal Saja Tidak Perlu Dikritik Nah Kecuali Musola Yang Berdirinya Sudah Nuruti Nafsu Moh Dijaini Wong Liyo Terus Musola Dili Lai Nafsu Itu Kalau Berdasar Kebutuhan Karena Tadi Lai Salih Alimin Ayuk Lidha Aliman Akron Memang Antara Orang Alim Kalau Ketemu Satu Majlis Itu Mesti Sensitif Itu Sudah Sunnah Tua Sunnah Misalnya Mursid Mulai Medjid Saking Tawaduk Saya Ikut Sebenarnya Saya Ingin Ikut Secara Nurani Saya Ingin Ikut Tapi Kan Bebas Mursid Orang 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 Sombong Sombong Saya Pernah Karena Ini Bukan Sombong Pernah Di Medjid Jamek Tuban Ada Acara Yang Isi Teman Saya Zaman Sekolah Disarang Main saja Sama Anak Saya Sering Keluarga Bapak Saya Keluar Ketung Sasa Lapan Lepas Ketung Innalillah Musibah Innalillah Musibah Musibah Ketung Alhamdulillah Tapi Sebagian Kurwaduk Jadi Sebetulnya Saya Ingin Tawaduk Berkali Saya Ingin Tawaduk Sebenarnya Saya Ingin Ngaji Tawaduk Yang Yang Mau Saya Masih Ingin Ngaji Tapi Seng Wani Sopo Akhirnya Mengajib Bapak Bapak Karena Itu Yang Berani Saya Masih Sering Datang Konsultasi Sampai Sekarang Masih Sering Ditimbali Dijak Ngaji Masih Sering Tapi Masalah Hanya Mbah Muen Sekarang Bapak Sudah Meninggal Tapi Kalau Ada Pesayang Saya Siap Saya Datang Tidak Mau Tersalah Tak Lawan Tanggap Huk Tak Lawan Tak Tau Kau Ini Napal Koran Binten Tolong Jus Aku Tolong Pula Leren Misalnya Mulai Nanti Hatam Binten Dari Nanti Hatam Aku Tau Hatam Genten Tak Ulang Karena Ini Enggak Profesional Enggak Profesional Goblot Jumlah Ngalim Gitu Salah Dalam Hukum Manapun Tapi Jangan Kira Saya Ingin Ngaji Ingin Makanya Saya Sering Makmun Dimana Mana Karena Saya Ngaji Sama Orang Lain Jadak Mungkin Mesti Mereka Sungkan Maka Tawa Saya Tak Wujudkan Saja Dimana Mana Saya Sholat Makhmun Wiling 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 Wala Saya Siap Ikut Orang Mok Kan Sholat Llewih Ringan Llewih Gampang Karena Gila Mereka Mereka Mulai Ikhya Mereka 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 Pertama Salah Kalal Ghuzali Salah Koran Aku Sebenar Kalal Ghuzali Kalal Nisbat Kalal Kalal Bukharyu Bener Kalal Bukharyu Semperit Dari Pada Marifetna Tidak Usah Ngaji Tapi Yang Bukan Karena Keangkuhan Karena Tidak Ingin Ganggu Orang Tidak Ingin Banyak Tengkotok Gus Sering Ada Pengajian Di Daerah Saya Itu Saya Jarang Mesti Dihutam Saya Tukiyahi Tapi Saya Tidak Pernah Datang Itu Jangan Kira Saya Sombong Baliknya Sebelum Senang Salah Bukharyu Selama Saya vol Bukharyu Selama Jangan Tidak Senang Terima Tidak Sampai Tidak Itu Gabar Terima Tidak Gak Tidak Tidak Setelah Lalu Saya Hanya Tidak Bukharyu Saya bukan karena mulang di rumah memang ada mubalik yang pesan tadi makanya sekabah itu proporsional lagi ini kembali ke mangkul lagi mubalihun maknanya orang yang menyampaikan karena terpenyampaikan itu disebut mubalik semua itu ada makanya imam dikatakan imam karena panutan di depan makanya disebut imam orang alim juga imam karena panutan dalam ilmu al-imam al-gazali itu bukan imam sholat tapi imam panutan ilmu jadi itu semuanya itu ada ya makanya terus sekarang ketika ilmu di generalisir dari bit bit itu kacau karena ilmu itu pasti tergeneralisir karena ini lafad ini lafad sing selalu melahirkan satu model karena memang lafadnya umum umum dari alam mangkul alhamdulillah sih dan misalnya sunnatu rasulillah maknanya pilaku atau ilmu atau rumus yang pernah dikatakan rasulullah diantara rumusnya nabi misalnya yasiru wala'u asiru bikin mudah jangan bikin susah susah sehingga kita-kita sebagai ulama ya gak majib no wiridan supaya gak wiridan ngemonggo tapi ya menyarehatkan wiridan dibang bar sholat langsung habinan ya aduk wiridannya sudah gitu aja tapi yang kubus bilang gak wiridan gak ada hadisnya masa tukang kritik itu ya gak ada hadisnya nabi tidak la'anan tidak tukang kritik tidak tukang la'anan tapi terus kita kiai mursi terus semangat wiridan santri aku nak wiridan rasantriku itu ya keliru itu nabi tapi ya aduran nunggu pengirahan majib no kowe kok majib no kora kitab sulam taufek kriminal besar ijabu malam ya jib mewajibkan suatu yang tidak wajib itu kriminal besar dalam ilmu fakir mewajibkan suatu yang tidak wajib karena berarti musyarek bikin syariat bah baru makanya di kondok saya itu saya seneng sebagian santri wiridan sebagian orang tak kandang nih yang rontok guri nabin bubar bubar yusuna dan gue hiling-hilingan agak wajib nah dulu ngaji di sarang ini mamnya sudah bahamu itu separuh musalah bubar di lirboya saya berkali-kali makmum ya separuh mencet gue hiling-hilingan gak wiridan tidak wajib tapi separuh ya ikut wiridan ngiling-hilingan gak wiridan suuna atau juga kondok-kondok yang fanatik wiridan wiridan kaya berduain itu ya berat ada yang wanti wiridan, wiridan tidak tapi wanti HP barasa alam wiridan rawleh tapi nyalakan HP walaik itu hadis ini misalnya ada tangkauan-tangkauan hadis makanya orang-orang rasaku ada biasa wak kalau aku lho harus biasa wak ketemu sama yang dia seneng ketemu saya harus biasa wak ngini-ngini titipannya kajinnya Muhammad SAW ngkajinnya PPK Buddha itu beritanya umati umati yang dipenggalin nabi ke umat lalu aku agar api muangkel sampai itu rasitu ngereli hati itu umati, umati wadah mangkelnya lah titipannya gajeng ini mangkel lho lho nabi piyena tulangnya ini yang ada yang ada berita alim terus nandingi aku anak partai politik lho pinter kayak kader itu pinter ketua umum di anak buah gang sedela harus digusur ketua umumnya mereka anak buah lu pinter itu cepet kayak generasi cepet kaya itu kelambatan partai politik ketua umum biasa gak dikisir anak buah itu berarti cepet ngelola kayak minterno itu mau minterno bodoh ini berarti orang arwah pokoknya terus cepet pinter kaya kadang ketua umumnya dikudit itu pinter takut pinter tapi mandorot pinter tapi mandorot ya jelas ya jadi namanya nabi dipilihkan Allah makanya kaya jauh kaget nak orang orientalis bilang gak ada di taurat itu kata muhammad ahmad muhammad ahmad itu kata mangkul kata mangkul maknanya mangkul itu maknanya nah disitu memang ada makna-makna yang jelas menunjuk ke rasulullah muhammad sallallahu alaihi wa sallam jelas gitu terus pinter terus masalah salah ini yang berkuterang ini yang berkuterang nabi itu kalau salah itu gak kaya kita kalau kita kan salah beneran ya salah beneran ya salah bakat jadi kira-kira salah ya tetep salah bakat itu salah tapi kalau nabi salah itu menggidesen Allah supaya nanti jadi syariat kalau nabi gak pernah salah maka syariat ini gak akan terjalan misalnya nabi yusuf pernah ditektir sekamar dengan julekho ditektir sekamar dengan julekho ditektir sekamar dengan julekho singkat cerita julekho tertarik terus narik yusuf ke kamar terus ingin dijak begitu yusuf gak mau terus lari ya sudah akhirnya kita punya syariat syariat ketemu setengah bayang jahwat adalah lari ya sudah seperti itu itu di desain Allah itu di desain Allah sedemikian rupa supaya ada syariat tarah lari secara mungkin hanya diceritakan yusuf lari nah kemudian yang namanya lari itu namanya lari itu kalau mau dijambak atau ditarik mesti kena kamis yang belakang nah itu beda dengan Yusuf makanya itu yang dipakai ukuran makanya itu yang dipakai ukuran ingkana khomisu kudda minh kuburin fasodakot wawawaminal kadibin waingkana khomisu kudda minh duburin ya fakadabat wawawaminal sotigin jadi jadi sebetulnya ilmu reskrim itu ilmu kriminal itu sebenarnya ada di Qur'an kalau yang namanya orang lari terus ditarik mesti kena belakang berarti bukti yusuf lari menghindar tapi misalnya Yusuf disitu ngapain suai paham ya makanya ilmu kriminal berdasar forensik itu sebetulnya gampang, maksudnya bagi ahlinya gampang makanya Nabi disitu senang gojok-gojok kan gojokin Nabi lagi pinter anaknya Nabi Yaakob pinter kafe, ketika sudah menyemplongkan Yusuf di nanti bilang ke Bapak bahwa dia dimakan nyari hewan, entah hewan apa saja, terus darahnya dilumerkan ke bajunya Yusuf ya, terus ayo datang pura-pura nangis, masyarakat wajau ala komisi bidamin dan sudah mereka datang isya ayakun di waktu sore sambil menangis, itu seorang drama sempurna, tapi ketika dia cerita ini Yusuf kita main terlena, terus kemudian dimakan apa, Nabi Yaakob bajunya ternyata utuh dari Nabi Yaakob mulai gantung berperadabannya serigala itu mau makan anak saya aja bajunya dicopotin dulu betapa berperadabannya api akhlaknya serigala itu maksudnya apa? api makan anak-anakku saja klabinya dicopotnya terus dari dulur-dulurnya Yusuf makanya dia lalui harus berlalu berlalu makanya dia lalui makanya dia minta kejahatan tidak ada yang sempurna jadi Pak Juna itu berlalu berlalu dan berlalu berlalu serigala makanya Nabi Yaakob cek sopannya serigala itu apa yang makan anakku saja ketika itu dicopot jadi itu bukti makanya data forensik itu ada di Qur'an yang satu cerita siapa? Yusuf yang satu cerita siapa? Yaakob nah tapi semua Nabi itu didesain salah makanya Masyur hadis apa itu? maku Tuhan sa walakin unas sa li asun maku Tuhan sa walakin unas sa li asun tentu salahnya Nabi maksudnya salah-salah dalam mandat nggak mungkin Nabi itu maling itu salah dalam mandat misalnya gini Nabi pernah kan sholat duhur gila asar hanya antara duhur dan asar keyakinan saya sih duhur ya tapi bisa ada asar tapi di semua riwayat memang kalau nggak duhur ya asar hanya itu Nabi sholat duhur gitu terus setelah dua rokaat salam saya harus mengkritik kalau Nabi kok sholat lali Nabi apa? kemudian ada di kiai lali biasa Nabi ya tahu lali karena sholat biasanya umumnya salah orang-orang itu tambah kurang umumnya umumnya imam imam kurangnya dasar harus males sholat nggak tahu bonus itu berarti ketoroh itu mendalasi itu walaupun nabi itu sholat tanya berapa? dua rokaat setelah itu salam salam Nabi setelah salam ya berarti berarti bukan berarti 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 gak berarti buat sholat dan surah didih berarti merasa bagaimana 30 istirah bersalam Wiredan mulai. Nah sini kubu sebelah. Barsalam. Kuntur. Bener di. Wadara roh. Wadara haram. Nabi kuntur. Setelah dipintu, dipintu. Karena rumahnya Nabi kan bergandingan dengan masjid. Setelah dipintu ini sahabat-sahabat yang tergigik. Tergigik itu ya sahabat-sahabat elit lah. Kan sudah punya akhlak. Yang kurang punya akhlak tentu sahabat awam. Ya Rasulullah, aku sirotis sholatu amnasita ya Rasulullah. Tadi sholat model baru apa memang kau lupa? Kalau model baru bagus lah. Mulai besok kita sholat dua itu dua rokaat. Karena artinya kan nasa manso. Ternyata sholat terkini itu dua rokaat. Makanya tanya-tanya aku sirotis sholatu amnasita. Ini sholat dua mulai menjadi pendek hanya dua rokaat. Dan itu bagus ya. Atau memang kau lupa. Nabi balik kanan. Masih di pintu. Nabi masih jawab. Semua tidak terjadi. Terus Nabi ragu lagi. Kembali ke mikhrab. Mikhrab itu kira-kira imaman. Terus menghadap. Menghadap. Apa yang dikatakan Dulyatin tadi benar. Nah baru akabiru sohabat, sohabat Papa Natani jawab semua. Naam ya Rasulullah. Yang dikatakan Dulyatin itu. Benar. Tadi engkau sholat hanya dua rokaat. Nabi lalu takbir. Hanya menambahkan dua rokaat. Ya sudah terselesai. Itu menjadi satu ilmu bahwa seseorang yang lupa dalam sholat cukup menambahkan dua rokaat. Dan kalam omong-omongan di tengah-tengah sholat dengan kasus seperti itu tidak membatalkan sholat. Saya itu tidak pernah lupa. Tapi sesekali ditektir dilupakan sama Allah. Supaya bikin sholat. Kodok juga pernah. Kodok itu dosa besar. Tapi Nabi pernah kodok sholat. Suatu saat dalam perjalanan Nabi ngentikan gini. Ya Bilal saya ini ngantuk sekali. Sudah setengah empat waktu itu. Dalam ramai nyariwati kira-kira setengah empat. Terus kata Nabi. Ya Bilal kamu jaga saya. Saya nanti kalau subuh bangunin. Kata Bilal. Ya Rasul silahkan sari istirahat. Kita Bilal yang jaga. Nabi sari betul. Terus Bilal tahajud. Semalaman itu tahajud. Lah tahajud. Jadi Nabi ini sari, Bilal tahajud. Ini tahajud tidak usah aku mau luhur. Tahu ada ciri-ciri santrini tahajud. Setia ini turu. Makanya aku ya. Kita mau lalu. Ya Rasul silahkan sari. Aku selamat tinggi. Aku ada riwayat Nabi sari. Bilal tahajud. Aku tidak bisa ngaji. Kalau ingin mengaji. Tahu aku bisa. Aku habis tarah di hadis-hadis Nabi sari. Bilal. Aku ada seperti itu. Jadi aku turu. Mustafa. Tahajud. Tetapi gaedaran tetap pakai aku. Tentu royalti 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 ganjaran Setelah Sholat hajud beberapa saat itu Keturun bisa Keturun terus kita kata-kata semua Riwat hadis Kita tidak terbangunkan kecuali oleh Sengatan matahari Kalau sampai nyengat itu kan kira-kira Sampai sengah lapan atau jam berapa Sudah agak panas Tentu tidak bisa jadi dalil Kalau menuruti sunnah rasul Sekali-kali kodok dong Seperti nabi Kalau kamu ingin persis nabi Sekali-kali kodok dong persis Dan harus di gua dong Karena nabi kodoknya di gua Bukan di hotel Nah aku ingin persis sunnah Nabi Singkat cerita Terus nabi bangun Terus gojok bilal Nabi masih cepat ngentikan Ya bilal kenapa Bukankah kau janji Yang mau membangkankan kita Tapi bilal Santri ini tinggal itu sebeling Ini tinggal di sini Saya ngalami sesuatu yang seperti kau alamin Berarti maksudnya Nabi gue yudha Santri repot Santri itu separah Tentu tidak bisa jadi nabi Apa yang saya alami Ya persis yang jaringan Kalau jaringan si nabi ya kodok Malaik gula Kalau ini tak ada santri beling Cangkep melek Itu sebiasa Ini kunanya kuno Kalo sering dibantah mustafah Tapi ada tak kuyuk Anggapnya bilal sana Bukankah 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 Terus akhirnya Nabi menyuruh Adhan Salah lagi Nabi menyuruh Adhan Juga menyuruh Komat Akhirnya menjadi syariat Sholat kodok pun Ya ada Adhan Ada Komat Nah misalnya ada Riwayat yang gak usah Dan tetap ada Komat Intinya ada cara Untuk melakukan ini Bia caranya Mengkai fiahkan Sholat kodok Itu ilmu yang gak Begitu penting Itu ilmu kelas 2 Yang ilmu kelas 1 apa Bahwa sholat itu Betul terikat waktu Tapi bukan berarti Kalau waktunya Sudah keluar Menjadi tidak wajib Itu yang paling pokok Yang soal Tadi apa Adhan dan komat Bisa tetap Masalah sunat Wilayahnya Kalaupun iya Tetap masalah Sunat Tapi yang paling penting apa Mestinya Logikanya kan gini Logikanya Sholat itu Inas sholat Akanat alal mu'min Aki tabem Mestinya kan sekali Habis waktu Habis kesempatan Sehingga harusnya Tidak usah kodok Langsung dusa saja Tidak usah Ini sebelum ada Islam Sebelum ada feke Saya ulang lagi Misalnya gini Ngajinya Agus Itu kalau malam Jam 9 sampai Setengah 12 Orang datang Jam 12 Ngaji saya Adalah di jam Itu sekali kelewat Tidak ada lagi Sholat harusnya akan gitu Allah buka sholat Untuk menerima sholat Itu jam menerimanya itu Setengah 5 sampai jam 6 Sekali kelewat Kan harusnya sudah Hilang Andekan Tidak ada peristiwa itu Andekan Paham dong ya Gara-gara peristiwa itu Akhirnya tersimpulkan Jam sholat Habis pun Tetap Wajib Buktinya Nabi tetap Sholat Jadi tidak bisa Dipraktekan Kayak jam buka Dokter Kalau jam buka dokter Sekali kelewat jam Kan ada Sudah tidak bisa Periksa Ini kan jam Allah Menerima sholat Terus kelewat Berarti tidak usah Sholat Itu terpatahkan Dengan cerita Riwayat Nabi pernah Kodok Coba kalau Nabi Tidak pernah kodok Terus ulama Cara istihad Bagaimana Kalau sholat itu Waktu sudah keluar Apa tetap sholat Kodok Apa tidak usah sholat Tidak ada sunnah Tidak ada tuntunannya Kan terus Kalau tidak ada tuntunannya Terus biasanya Milih rawsa sholat Kan dong Kilo-kilo Saya ini Sidi-sidi kan Tidak ada tuntunannya Misalnya Tidak ada peristiwa itu Kemudian Ada orang Kok Turun Ngeblok Lewat Hukumnya Gimana Harus sholat Padahal waktunya Sudah kelewat Apa tidak perlu sholat Kayak dikiaskan Raktek dokter tadi Pikiran Orang-orang Orang-orang Tuntunannya Orang-orang Khadisnya Pasti Kulama bingung kan Kecuali yang pede Goklok pede Tapi Yang waras maksudnya Kalau goklok pede Aku benak Orang-orang Wajib Ngomong Pakek Kowede Kan Tidak banyak pertimbangan Enggak Ngalim Mesti Maham Kan Ngomong Gini Ngomong Gini Terukur Enggak Gini Misalnya Tidak ada peristiwa itu Kamu sholat Kamu Kiaskan Buka jam Pratek dokter Apa jam Sarapan Pakai kias dokter Berarti Sekali Lewat jam Tidak bisa Barokahnya Khadis itu Dan Barokah Lalinya Kanjik Nabi itu Menjadi kita Ngerti Nah sholat Terus keluar Waktunya Ya tetap Wajib Itu yang paling Pokok Itu artinya Allah Ngintikan Allah Neng kekasih Salah Barokah Intinya Kitab ini Mesti Allah Neng kekasih Salah Barokah Apa Mena Gak Salah 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 Bener Salah 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 Emang Misalnya Istiqomah Mami Mejit Istiqomah Tanggangkangi Mejit Bener Salah Kalau ada Buang Serang Silaturrohim Ngalor Ngidul Suwan Gurune Tak Kau Bojone Men Keluyuran Duit Kek Nokia Lali Anak Bojobar Bersi Wismillah 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 Salah Salah Relatif Duit Luwian Duit Heroic Duit Nyawa Duit Jatah Beras Salah Tentang Tentang Dalam Duduk Duit Jatah Jatah Nelani Is Tentang paham ya? jastri itu itu bahaya anaknya nonton sodal kau mau melarat itu duit-duit nyawa jatah sanggungnya anak, jatah beras, jatah beras jatah beras, jatah beras jatah beras juga kalau belak-balik itu sang orang yang suka 1 juta, tak tahu, kok ada? kalian kan seperti itu 1 juta, kok ada? ini duit parkir terus kalau datang di Jakarta seminggu 1 juta mau gue parkir itu harus duit luian tapi kalau santri melarat, salam tembak itu ikut rutin itu mulanya kajik Nabi itu ya seneng Bilal tapi akrabnya tetap berada di Abu Bakar perkara ini yang tidak digunakan di Abu Bakar harus duit luian di Abu Bakar itu orang suhu jadi Nabi masih seneng Bilal hijrah Nabi berada di Bilal sampai di Abu Bakar dia jawabnya mereka Abu Bakar itu sanggung, sampai kepis duit jadi itu juga duit luian ditanggungi Nabi itu yang mau gue apa-apa? aman kan? yang ditinggal itu aman kalau ngajak Bilal jadi maksudnya jadi orang itu mengerti jadi orang itu mengerti jadi orang itu urusan bab duit itu tidak halal kalau orang itu suka jadi kamu harus duit luian ya selalu nakamada yun fikum maksudnya termasuk jawabannya kulil afu-afu maknanya yang luian luian jadi kalau aku disangani Mustafa satu saya luian rontok haram rantau haram itu hidup chatame eliana kadang anak eh watu kadang rungde minyak goreng tapi tapi mencari nyambung ini misal kebijakan untuk mengerti apanya juga kadang nyambung ini order politik itu setelah yang berlaku itu sebelumnya saya akan nanti saya akan nanti saya akan mengerti saya akan mencari jarak atau juga untuk mencari jarak saya akan bertemu di daerah tersebut saya akan mencari yang juta jadi orang itu tidak tahu ketemu raja aku 5 juta jadi misalnya mustafa 5 juta ya setengah haram maksudnya kita nampok hasil gedehan rumah ya aku siri nabi ya seneng mempikir tapi ya dalam satu momentum ya seneng mempikir dalam momentum yang lain melalui rapat perang kondak ya ambil abu bakar khusman yang suka-suka bilal gak melok rapat tapi gak ada ngangkan bilal ini kan orang suka suaranya rapat di banter ya masyarakat jadi kayak mau adin ya ya masyarakat jadi apa? bilal ini suara melek sejak seri kaya usman yora kaya bilal yora lawala jadi orang kudung ngerti orang kudung ngerti malah normal mereka misalnya orang suka dari anak keingin Jakarta karena anak buju ini di ting aman ke orang aman nah orang melahirkan dari anak keingin Jakarta telung di anak mulai dipisahnya orang akeh mereka jajan macul yang orang suka terus kadung di keeduh melanggar gak macul terus di amok buju waya tagian terus musibah ngerti ya? jadi kabel itu DL DL orang kak berapa kecuali dia yang mancan nakal kancaran sugedok anti wong laran kalau ulama gak akan seperti itu proporsional kok? proporsional jelas ya? gua cerdoran gak ngomong salahnya nabi salahnya nabi itu jadi sun nah ini Allah itu ngerti kane Ibn Khadir al-Sulani Allah cek semen ngembik nabi ini ngumpas salahnya jadi baru kayak kodok subuhnya gajeng nabi akhirnya kita tahu meskipun kodok tetap wajib so lah con alhamdulillah imil almi jalan umundah ilam wabba harita alhamdulillah